Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Saya akan membawakan sebuah tema tentang kelahiran Kristus di tanggal 25 Desember Kalau Anda dan saya melihat fakta Anda akan tahu bahwa orang-orang Kristen sepanjang gereja abad-abad yang lalu Selalu merayakan Natal pada tanggal 25 Desember Dan tradisi ini sudah dimulai bukan belakangan ini Tetapi sejak abad kedua ketika kekrisenan muncul Sudah dirayakan secara turun-temurun Jadi perayaan ini sudah 19 abad lamanya Dan tidak ada yang menyaksikan Perisiwa kelahiran Kristus tanggal 25 Desember tersebut Namun belakangan ini ada orang yang menolak bahwa tanggal 25 Desember itu dirayakan sebagai hari lahir Yesus Kristus Alasannya begini mereka bilang 25 Desember itu bukan hari lahir Yesus Kristus Merainkan hari raya pagan orang Romawi Yaitu memperingati Natalis Sol Invitus Kelahiran dari matahari yang tak terkalahkan Mereka bilang orang Kristen mengambil alih perayaan tersebut Lalu kemudian menjadikannya sebagai perayaan Natal Apakah betul seperti itu? Kalau kita lihat sejarah Sol Invitus diperkenalkan oleh seorang kaisar yang bernama Aurelian Pada akhir abad ketiga Untuk pengkultusan dirinya Kebetulan nama Aurelian itu berasal dari kata bahasa latin Ya berarti Aurora Matahari terbit Jadi dia melakukan pengkultusan dirinya Dan kemudian mengatakan bahwa diragukanlah perayaan matahari yang tak terkalahkan tersebut Satu abad kemudian Yaitu akhir abad keempat Perayaan ini dipopulerkan oleh seorang kaisar bernama Julian Yang dulunya adalah orang Kristen Lalu kemudian menjadi murtad Dan dia menetapkan tanggal 25 Desember Sebagai hari perayaan pagan tersebut Bukti historis ini Menyatakan bahwa perayaan Natal Sol Invitus itu Yang terjadi pada tanggal 25 Desember Sebenarnya belum dilakukan sebelum abad keempat Jadi perayaan ini baru dilakukan setelah Zaman kaisar Julian yang murtad tersebut Dan dipopulerkan oleh beliau Penolakan lainnya Adalah mengenai cuaca di Bethlehem pada tanggal 25 Desember Yang kata mereka dingin Mungkin turun salju dan tidak memungkinkan Untuk melakukan penggembalan kambing dombang Di luar atau di lapangan Atau di lapangan rumput Jadi menurut mereka kira-kira laporan Lukas itu Ada kemungkinan salah Faktanya begini Bethlehem itu terletak di Palestina Bukan di Kutub Utara Atau bukan di Kanada bagian Utara yang dingin Yang selalu turun salju pada musim dingin Di Bethlehem tidak seperti itu Di Bethlehem suhunya Rata-rata menurut salah satu Penelak peramal cuaca itu Rata-rata itu antara 15-14 derajat paling tinggi Pada tanggal 25 Desember Dan paling rendah kira-kira 7 derajat Jadi rata-rata seperti itu Dan bagi orang-orang di sana Yang sudah terbiasa hidup di dalam Suasana cuaca seperti itu Menggambelakan kambing domba Itu sesuatu yang wajar dilakukan di luar Pada situasi-situasi seperti itu Jadi dapat disimpulkan Bahwa keberatan-keberatan Bahwa Yesus tidak lahir pada sekitar 25 Desember Dapat terbantakan Orang Kristen meyakini Yesus lahir Di sekitar 25 Desember Tetapi pertanyaannya Adakah bukti-bukti yang dapat meyakinkan kita semua Mengenai fakta ini Paling sedikit saya mau mengumumkakan dua bukti Bahwa Yesus lahir di sekitar 25 Desember Bukti yang pertama dari kitab suci Kalau anda dan saya baca di dalam lukas fasal 1 ayat 5 Anda akan menemukan Dan lukas mencatat Tentang perisiwa sebelum kelahiran Yohanes Pembaptis Dan dikatakan disitu bahwa Zakaria melayani Dibait Allah bersama dengan rombongan Abiyah Kitab suci mencatat Bahwa rombongan Ada 8 rombongan diantara 20 rombongan imamat Setiap rombongan imamat Melayani 1 minggu dibait Allah Dan kebetulan rombongan Abiyah Melayani giliran 8 dan 32 Dalam siklus tahunan pelayanan mereka Dan menurut catatan sejarah Rombongan Abiyah pada masa di mana Imam Zakaria melayani atau bertugas Mereka melayani di minggu kedua bulan Yahudi Yang disebut Tisri Yaitu minggu yang bertepatan dengan The Day of Atonement Atau hari besar penebusan Yaitu hari ke 10 Nah kalau kita cocokkan dengan kalender kita Hari penebusan itu hari ke 10 pada bulan Tisri tersebut Adalah jatuh di hari antara tanggal 22 sampai dengan September sampai dengan 8 Oktober di kalender kita Jadi dia bisa jatuh di hari apa saja Antara 22 September sampai dengan tanggal 8 Oktober Sebab kalender kita jumlah harinya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah hari dalam satu tahun dalam kalender orang-orang Yahudi Juga dikatakan dalam Injil Bahwa Elisabeth mengandung tidak berapa lama setelah masa pelayanan Zakaria berakhir Maka konsepsi Yohanes Pembaptis terjadi mungkin di sekitar akhir September Atau paling lambat pertengahan Oktober Catatan ini menempatkan bahwa kelahiran Yohanes Pembaptis itu terjadi di sekitar akhir Juni Selanjutnya dikatakan bahwa setelah beberapa saat Maria mengandung Yesus Kristus Ia pergi mengunjungi Elisabeth yang sedang mengandung di bulan yang ke-6 Menurut catatan Lukas fasal 1 ayat 24, 27 dan 36 Jadi umur Yohanes Pembaptis itu lebih tua 6 tahun dari Yesus Kristus Karena Yohanes Pembaptis lahir di sekitar akhir Juni Maka beda umur dia dengan Yesus 6 bulan lebih tua Maka akan didapatkan Yesus juga lahir kira-kira akhir bulan Desember Maka tidak salah, saya mau katakan tidak salah menurut bukti ini Kita meraihkan Natal di tanggal 25 Desember Bukti yang lain adalah kesaksian bapak-bapak gereja Bapak-bapak gereja di awal-awal abad kekristenan yaitu abad 1 dan 4 Sebelum kekristenan menjadi agama resmi daripada kerajaan Romawi Telah mengklaim tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus Kristus Misalnya seorang yang bernama Teleporus Pemimpin di Roma Pada tahun 126 sampai dengan 137 Jadi kira-kira awal abad kedua Telah menentukan bahwa ibadah perayaan tengah malam Di malam Natal itu jatuh pada tanggal 24 Desember Jadi sejak awal beda sekitar 70-80 tahun setelah Yesus meninggalkan dunia ini Sudah ditetapkan 25 Desember sebagai hari kelahiran Kristus Teofilus seorang uskup yang hidup di abad kedua Juga mengatakan hal yang sama Dia uskup yang melayani di Kaisaria Dia mengatakan satu kalimat begini Kita meraihkan kelahiran Tuhan kita pada hari mana Tanggal 25 Desember Dan harus terjadi Jadi dia sudah meyakini Tentu dengan bukti-bukti Sebab dia hidup dekat dengan masa Kristus Kira-kira 80-90 tahun hidup dengan masa Kristus Dia sudah mengetahui dengan jelas Bahwa Yesus lahir di tanggal 25 Desember Hippolytus Yang hidup di akhir abad kedua Dan awal abad ketiga Juga menuliskan demikian Kedatangan pertama Tuhan kita di dalam daging Terjadi ketika ia dilahirkan di Bethlehem Di tanggal 25 Desember Jelas kan? Bapak-bapak gereja Yang hidup di dekat zaman Yesus Menyaksikan Bahwa 25 Desember adalah hari kelahiran Kristus Apa yang kita dapat simpulkan Dari dua bukti ini? Kesimpulannya begini Dalam sejarah Kristen Perayaan Natal pada tanggal 25 Desember Sudah dilakukan bahkan pada awal abad kedua Jauh sebelum kekristenan menjadi agama resmi di Romawi Pada abad keempat Dan juga jauh sebelum perayaan pagan Bagi kelahiran sang matahari yang tak terkalahkan itu Artinya Perayaan Natal bukan mengambil ahli Peningatan pagan tersebut Tetapi Berdasarkan Kesaksian kitab-kitab suci Dan saksi-saksi mata yang waktu itu Turun temurun Menyampaikan tanggal tersebut Dan bapak-bapak gereja menyampaikannya Jadi baik kesaksian Alkitab Maupun bapak-bapak gereja Telah memberitahukan kepada kita Bahwa adalah lebih masuk akal Dan lebih benar untuk menganggap bahwa Kristus Benar telah dilahirkan sekitar tanggal 25 Desember Jadi saya mau tanya Kesaksian siapa yang bisa lebih dipercaya? Apakah kesaksian Alkitab Dan bapak-bapak gereja? Atau mereka yang akhir-akhir ini Menentang Dan mengatakan bahwa Yesus tidak lahir Di tanggal 25 Desember Kalau saya Saya akan lebih mempercaya Kesaksian Alkitab Dan bapak-bapak gereja Ketimbang keberatan Yang muncul baru-baru ini Saya yakin Anda semuapun demikian Kecuali Ada informasi yang lebih meyakinkan Dari Alkitab Dan kesaksian bapak-bapak gereja Setahu saya Informasi itu belum ada Atau belum tersedia Jadi Saya tetap meyakini Bahwa sekitar Tanggal 25 Atau di akhir Desember Yesus lahir Dan tidak salah Kalau kita merayakan Natal Dan bersuka cita Atas kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita Di hari Natal tanggal 25 Desember Tuhan memberkati kita Selamat malam Shalom Selamat malam Selamat malam Selamat malam